Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sifat-sifat itu tadi Menunjukkan bahwasannya peribadatan mereka kepada yang selain Allah Itu adalah batilah Buktinya Allah mengatakan apa? Mereka tidak mampu mendengar seruan kalian Dan juga tidak mampu mengabulkan permintaan seruan kalian Dan di hari kiamat malah mengingkari kesyirikan kalian Ini menunjukkan ibadah mereka sia-sia Tidak ada gunanya Dan menunjukkan bahwasannya tidak boleh Ada yang disembah bersamaan dengan menyembah Allah Balil ibadatuh hakullahi wahdah Bahkan ibadah adalah haknya Allah semata Huwal malik Dialah yang menguasai segalanya Annafi'u wabbar Yang memberikan manfaat dan juga yang menimpakan bahaya Yang lain tidak mampu apa-apa Huwal mu'til mani' subhanahu wa ta'ala Dia yang maha memberi Dia pula yang mampu menghalangi Maha menghalangi Ada pun yang selain dia Maka tidak mampu Tidak mampu memberikan manfaat kepada para penyembahnya Tidak mampu membebaskan mereka dari neraka Nabi'i saja tidak mampu untuk menyelamatkan orang tuanya dari neraka Nabi'i Ibrahim juga tidak mampu menyelamatkan ayahnya dari neraka Dan seterusnya Mereka juga tidak mampu memasukkan para penyembah mereka ke dalam syurga Intinya semuanya adalah Sesama makhluk Tidak mampu melakukan itu semua Baik terhadap orang yang menyembah mereka Ataupun yang lainnya Wa la yuklisuhum Yaumal mautif Tidak pula mampu menyelamatkan mereka pada hari Berdirinya mereka dihadapan Allah Bahkan ini semua diserahkan pada Allah ta'ala Ya kalau Allah tidak mengizinkan Nabi'nya Salah salam untuk memberikan syafa'at Syafa'atul uzma Nabi'i juga tidak mampu untuk melakukan apa-apa Sementara di padang masyar saja orang sudah kesusahan Sampai minta dicarikan syafa'at Agar Allah segera memberikan keputusan-keputusan Hanyalah ini semua Yaitu keselamatan Dan juga masuk ke dalam syurga Itu disebabkan karena ta'at kepada Allah Dan menyembah Allah Dan istiqamah di atas ajaran Allah Tegak lurus di atas syariat Allah Karena dialah yang menguasai Yang memiliki segala sesuatu Kemudian si penulis menyebutkan hadis Anas Wahadisa Bini Umar Wahadisa Abi Hurairah Fibayani Radiyallahu anhum Fibayani anna Rasulah Sallallahu alaihi wasallam Huwa abdu'u Wahu wa abdu'lul khalab Yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan beliau adalah makhluk yang paling utama Wa abdu'lul ambiya Juga Nabi yang paling utama Tidak mampu menolak bahaya dari dirinya sendiri Tidak mampu melindungi dirinya sendiri Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad saja tidak mampu menolak bahaya dari diri beliau sendiri Misalkan Nabi tidak mampu apa-apa tanpa seizin Allah Bahkan Nabi sendiri tertimpa luka-luka Dan beliau dipukul pada waktu perang Uhud Dan juga masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir al-Fasih Kemudian ditarik oleh Ali Biar keluar dari lubang itu Firoksih dipukul di kepalanya Hatta Kusirotil bayututu ala roksih Sampai Topi Besi yang di atas kepala beliau itu Helmetnya itu Sampai pecah Pukulan ibnu komiah Hebat sekali Itu kalau langsung kena kepala Nah urutilah Iya Namanya orang-orang Arab di zaman itu ya Zaman itu belum ada kan makanan minuman yang Merusak kesehatan Istilahnya Iya betul itu Orang-orang kurun pasir Iya itu gigi mulut terbang Wajuryahat wajenata Geraham beliau itu terluka Alahissalatu wassalam Kalau tidak salah wajenata itu bagian dekat geraham ya Seringnya sih wajenata artinya Adalah leher atau urat-urat di leher Tapi kalau dalam hadis-hadis tak disebutkan Sampai beliau luka di bagian situ Tapi memang darah mengalir sampai ke situ Waku sirat roba'iyatuh Gigi yang di dekat gigi Seri beliau terluka Patah Pecah Wa'araduqatlah Mereka ingin membunuh beliau Lawla difa'ullahi subhanahu wa ta'ala anhu Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala membela beliau Itu miscaya akan mengalami Seperti yang dialami orang-orang biasa Maka apabila keadaan nabi saja seperti ini Bagaimana nabi apapun yang lainnya disembah Bersamaan dengan menyembah Allah Tentunya tidak layak Nabi dimuliakan Tapi tidak boleh sampai disembah Nabi membenci orang-orang yang bersikap melampaui batas terhadap beliau Sementara beliau ada pada posisi ini Posisi yang sangat agung Tapi tetap tidak boleh disembah Pada waktu perang Hunain Sejumlah sahabat nabi terbunuh Sejumlah sahabat beliau terluka Terutama karena pasuku Hawazin Mereka adalah para rumah Para penimbak tepat Ahli panah Beliau tidak mampu untuk Menolak bahaya tadi dari diri beliau sendiri Ataupun dari orang yang lain Dari para sahabat Tidak mampu melindungi Maka apabila pemimpin keturunan Adam Dan orang yang paling utama Dan orang yang paling dekat kepada Allah Dan yang paling agung Kedudukannya diantara mereka Mungkin ada salah cetak dari sekretarisnya Tidak mampu melindungi dirinya sendiri Ataupun dari jamaat Jamaatihi wa ashab Tidak mampu melindungi kelompok beliau Dan para sahabat beliau Berarti ini sudah betul ya An jamaatihi wa ashab Wa ashabuhum amtolun nas Wa'adal ambiya Sementara para sahabat nabi Adalah orang yang paling utama Setelah para nabi Itu pun mereka tak mampu Bagaimana dengan Wali-wali biasa itu Lamia dufa'u an'angfusihin Mereka tidak mampu Melindungi diri mereka sendiri Ya walaupun apa Mereka kuat Mereka mampu menolong nabi Tapi Maksudnya kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu Tak ada yang mampu menolak Majarau fil hazimatil a'zi Matiyaw ma'uhud Perkara yang terjadi Di dalam kekalahan yang besar Pada waktu perang Uhud Walaupun apa Musuh kalah dua kali lipat Waktu perang badar Kaum muslimin hanya Yang meninggal berapa Hanya beberapa belas saja kan Sementara orang kafir Yang terbunuh 70 Dan yang tertawan Sebagai hamba sahaya Ada 70 lagi Kejuali kalau dibebaskan Sementara waktu perang badar Eh waktu perang Uhud Sahabat yang terbunuh 34 Kurang lebihnya Sedikit lebih banyak Mungkin dua kali lipat Dari yang sebelumnya Tapi Apa Nah salah Ya itu apa Sahabat yang terbunuh Ada 70 Masih setengahnya Punya orang kafir Sementara orang kafir Yang terbunuh Itu ada 34 Jadi tetap Tetap apa Secara hitung-hitungan Kaum muslimin Masih lebih menang Kalau dilihat dari Perbandingan perang Uhud Dengan perang badar itu Bisa Babil maksiyatillati Wako'at minar rumah Disebabkan karena Kemaksiatan yang terjadi Dari Para penimbak Para pemanah itu Walaupun kan semua Tapi Sebagian besar Wabisa Babilu Farshali Wattanazuh Dan disebabkan karena Munculnya ketakutan Farshal kata Para ufas silun Maksudnya adalah ketakutan Wattanazuh Dan persengketaan Terkait dengan Masalah Walimah Falam Yadufain Nabi Salam Wala'u Wasallam An-Nafsihi Wala'an Ashabit Ternyata Nabi tidak mampu Melindungi diri sendiri Dari bencana Setelah itu Demikian pula Tidak mampu Melindungi para sahabatnya Karena Siapa itu Pasukan berkuda Yang dipimpin Khalid Ibn Walid Langsung Berpusing Kemudian apa Menyerang Jabal rumah Kemudian menyerang Bagian belakang Dari para sahabat Nabi Sehingga Banyak terjadi Kebingungan Kekacauan Dan kematian Tapi Ya itu Sebab dari Kemaksiatan Baljarah Majarah Bahkan Terjadilah Apa yang Memang terjadi Lihikmatin Balirah Demi hikmah Yang Sangat mendalam Ya ada hikmah Yang sangat banyak Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Luka Yibrahim Di dalam Kitab Zadul Ma'at Banyak sekali hikmah Dibalik Kekalahan Peran Uhud Itu Dan itu Kembalinya Demi Kemaslahan Kau Muslimin Sendiri Agar orang-orang Mengetahui Bahwasannya Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Itu bukan Sebagai apa Sesembahan Sesembahan Ya kalau terus menerus menang Mungkin akan tinggal Pengkultusan Kemudian Orang akan Menganggap Berlebihan Atau apa Wali Dianggap Wali yang Seperti zaman sekarang Wali yang Sampai disembah itu Jelas apa Para sahabat Semuanya Wali Allah Dan mereka Dan mereka tidak Berkuasa Mereka tidak Kuasa Untuk melindungi Diri mereka sendiri Namun Urusan mereka Itu diserahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Para rasul Yang lain Urusan Diserahkan Pada Allah Dan mereka Tawakannya Pada Allah Demikian Pula Para Salihin Yang lain Maka apabila Makhluk yang Paling utama Dan paling agung Posisinya Di sisi Allah Saja Tidak mampu Melindungi Diri-diri Mereka Sendiri Dan tidak Layak Untuk disembah Maka yang Selain mereka Itu lebih Layak Lagi Untuk Tidak Disembah Tapi tidak Seperti Justru Malah Diputar Belitkan Oleh orang-orang Syiah Dan orang-orang Sufi Mengatakan Memang Nabi Tidak Mampu Apa-apa Tapi Wali Lebih utama Dari Nabi Dan Rasul Makanya Wali Mampu Mengurusi Alam Semesta Dan Apa Itu Hayalan Mereka Saja Tak Mampu Memberikan Bukti Apapun Kalau Badawi Seperti Apa Yang dikatakan Sebagai Ahmad Badawi Yang di Mesir Itu Yang Tidak Memberikan Keuntungan Apa-apa Cuma Disebutkan Dalam Karamah Asyarani Itu Orang Yang Mengkritik Dia Kenapa Waktu Hot Sengaja Tidak Pakai Baju Yang Mengkritik Langsung Matanya Buta Lalu Untungnya Apa Untungnya Bagi Orang Yang Setia Bada Dia Tau-tau Malah Mata Buta Dan Tidak Sampai Dura Sekitar Mengkritik Kenapa Aurod Nampak Itu Sudah Langsung Dihukum Separah Itu Ini Dianggap Sebagai Karamah Ini Merugikan Justru Merugikan Muslimin Kenapa Iya Mutipuan Wal Hussain Demikian Pula Hussain Yang Diagungkan Orang-orang Syiah Rafidoh Wal Zainab Demikian Pula Zainab Yang Diagungkan Orang Rafidoh Baik Yang Di Yaman Ataupun Yang Di Mesir War Nafisah Tak Tau Ini Nafisah Di Daerah Mana Wal Jailani Ini Yang Di Kurasan Syahabdil Kodil Jailani Beliau Orang Baik Tapi Orang Kemudian Bersikap Melampaui Batas Ini Dan Itu Nggak Tau Ini Siapa Lagi Ada Sesembahan Banyak Sekali Di Indonesia Ada Tambahan Itu Wali Songo Ditambah Siapa Itu Yang Lain Banyak Sekali Di Agensilo Yang Katanya Mampu Menangkap Petir Lalu Petirnya Masukkan Penjara Berubah Jadi Ular Naga Ini Hayalan Terlalu Melangkau Ada Sunan Geseng Yang Dia Kebal Tapi Ibadahnya Hitam Karena Sering Berdekatan Dengan Api Dan Sebagainya Ini Aneh 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 Aja Keyakinan Keyakinan Itu Masing-masing Tempat Ada Orang Yang Digodos Kan Apa Ia Gosong Itu Jadi Hitam Kena Api Tapi Kebal Baik Dibanding Orang-orang Tadi Itu Apa Jasa Mereka Dibanding Jasa Sahabat Dan Nabi Lebih Utama Dari Mereka Semua Bersamaan Dengan Itu Para Nabi Tidak Layak Untuk Disembah Dan Tidak Mampu Melindungi Diri Mereka Sendiri Maka Maka Yang Selain Mereka Lebih Layak Lagi Untuk Tidak Mampu Menolong Diri Mereka Sendiri Fakot Syudja An Nabi Yus Sallam Yama Uhud Nabi Sallam Terluka Kepalanya Waktu Perang Uhud Ya Tidak Ada Istilah Kebal Ini Dan Itu Beberapa Gigi Samping Beliau Itu Pecah Kemudian Beliau Berkata Ketika Indah Ketika Terjadi Bagaimana Akan Beruntung Suatu Kaum Yang Melukai Kepala Nabi Mereka Ini Pertanyaan Lili Sertiba Itu Mustahil Akan Beruntung Istah Zama Zalik Nabi Menganggap Ini Perkara Yang Terlampau Besar Mereka Lancang Untuk Melukai Kepala Nabi Maka Allah Berfirman Kepada Beliau Engkau Tidak Punya Pewenang Di Dalam Urusan Ini Sedikit Pun Ya Itu Terserah Allah Masalah Dosa Jelas Mereka Dosa Layak Masuk Neraka Mereka Kafir Kafir Dan Seterusnya Tapi Boleh Jadi Allah Memberikan Hidayah Sehingga Setelah Itu Mereka Selamat Makanya Makanya Kita Tidak Mampu Menjamin Seseorang Itu Pasti Masuk Neraka Atau Pasti Masuk Surga Tanpa Adanya Dalil Yang Jelas Yaitu Apa Laisalaka Syaiun Min Hagal Amr Engkau Tidak Memiliki Memenang Sedikitpun Di Dalam Urusan Ini Menentukan Orang Ini Celaka Atau Beruntung Dan Sebagainya Masalah Takdir Itu Terserah Allah Takdir Dia Nanti Celaka Atau Dia Selamat Iya Kesempatan Tauhan Masih Ada Terinjak Balil Amru Ir Allah Bahkan Urusan Ini Namun Urusan Ini Diserahkan Pada Allah Dia Yang Mengendalikan Urusan Urusan Tidak Boleh Putus Asa Masalah Marah Marah Disakiti Marah Itu Wajar Kata Imam Syafi'i Dalam Siar Alamin Nubala Barang Siapa Dibuat Marah Dan Dia Tidak Marah Bertidak Keledai Bukan Berarti Mudah Marah Tapi Ya Orang Wajar Dibuat Marah Tapi Mampu Menahan Diri Tidak Emosional Dan Sebagainya Yang penting Jangan Bermudah Untuk Mencaci Mendoakan Urusannya Serahkan Pada Allah Tapi Boleh Mendoakan Kecelakaan Untuk Orang Yang Kita Sudah Tahan Ya Allah Hukumlah Dia Dengan Apa Yang Layak Itu Boleh Tidak